Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi di karya lokal channel Jadi rencana pagi ini karya lokal akan mengijasakan tutorial Cara membuat motif marmer warna hitam di media pokor senapan uklik ya guys Oke sebelumnya apa kabar sahabat-sahabatku semua Dimanapun anda berada semoga kalian sehat-sehat selalu Dan semoga kalian diberikan panjang umur Dekatkan milik rejakinya Dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Ya Allah ya Rabbal Amin Oke jadi di video kali ini Karya lokal akan mengijasakan lagi tutorial Cara membuat motif marmer warna hitam di media pokor senapan uklik ya guys Nah jadi ada beberapa yang komentar kepada saya Minta dibuatkan videonya Cara membuat motif marmer warna hitam seperti apa katanya gitu Jadi di video kali ini saya nyempetin untuk sahabat-sahabat bediler Nah jadi bahan-bahan yang kita sediakan itu bukan cuma hanya untuk memodifikasi pokor senapan saja Karena bisa juga untuk memodifikasi warna pintu seperti ini guys Dan teman saya juga minta dibuatkan tempat tidur ataupun ranjang Logonya persibaya nih jadi modelnya seperti ini saya buatkan Nah itu saya menggunakan moris ya yang mau kita gunakan untuk ke pokor itu Jadi bermacam-macam dari bahan kayu entah itu kayu jati ataupun kayu segala macam itu bisa menggunakan Bahan-bahan yang kita mau digunakan ke pokor ini ya guys jadi seperti itu Jadi saya sarankan jangan sampai di media tembok saja Karena buat motif marmer di media tembok itu ada lagi catnya khusus untuk tembok ya guys Jadi ini medianya khusus untuk di pewarnaan di kayu ya guys Oke mungkin kalian penasaran seperti apa cara mengerjakannya dan bahannya apa saja yang kita sediakan Mari kita langsung lihat ke tempat kerja saya Jangan lupa ya share, komen, dan subscribe-nya Mohon dukungannya ya sahabat Oke guys jadi ini bahan-bahan yang kita butuhkan Ada disini semua ya guys Jadi pertama saya menggunakan cat putih ya guys Karena itunya sudah dipernis wakonnya Saya menggunakan cat putih dari Pasco Tipenya 470 Dan yang ini clear-nya ya Clear-nya dari merek Luxor Saya menggunakan gloss ya Dan yang ini di botol pokari ini Ini bukan thinner ya guys Ini minyak tanah Dan yang ini saya menggunakan warna Disini ada 13 macam warnanya Jadi saya akan menggunakan warna hitam guys Nah jadi seperti ini Saya yang akan gunakan dan saya akan pakai warnanya yang ini ya guys Nah jika kalian disini tidak ada warna yang kalian butuhkan Boleh kita ngeplos dari sini ada semua ya guys Jika kalian tahu cara pengeplosannya Tinggal diatur aja sedikit-sedikit campurannya apa Dan campurannya apa lagi gitu Supaya nyatu kalau misalkan dari satu set ini tidak ada warnanya yang kalian butuhkan Boleh kita ngeplos dari sini semuanya ada ya guys Oke seperti itu Oke dan yang ini kuasnya guys Kuasnya yang halus ya Jadi kuasnya seperti ini Jadi kemarin saya udah ngasih ke tutorialnya pakai plastik ya Ataupun klesek Jadi saya menggunakannya sekarang pakai kuas ya guys Oke kita langsung lanjut Dan yang ini thinner buat campuran cet dan campuran clear Oke kita langsung lanjut ke campurannya dulu Pengeplosan dulu Tolong diperhatikan ya Jadi pertama saya buka cat putih dulu dari pasco Kita tuangkan untuk secukupnya saja ya guys Seperti ini Ini untuk clearnya juga Jadi kita tuangkan sekarang saja ya guys Biar sekalian Ini juga sama ya secukupnya saja Seperti ini Lalu kita kasih thinner ya Thinernya yang bagus ya Jangan yang Ecek-ecek Jadi ini hitungannya 1x1 ya guys Seperti ini Jadi kalau misalkan clear Ataupun melamin Harus pakai hardenernya ya guys Ini buat pengering ataupun Buat pengeras Jadi kita 1 gelas ini Memakainya 1 tutup Nah seperti ini guys Kita aduk ya Sudah Terus tahap berikutnya Cat pasco putih ya Kita tuangkan Ini juga sama ya Satu kali satu Hitungannya Jadi kalau cat putih ini Tanpa hardener ya Langsung dioplos Sama cat Sama thinner aja Sudah cukup ya Kalau melamin Pakainya hardenernya juga Sudah Oke Lalu tahap berikutnya Saya akan Hamplus ya Dengan menggunakan Nomor 400 Karena ini sudah Divernis Dan saya sudah Warna sudah Furnis Jadi ini edisi Bosen ya Saya akan Bikin cat marmer Lagi buat Di pokor ini Jadi kita pertama Hamplus dulu ya guys Ini hamplusnya Dengan menggunakan Nomor 400 Jadi jika kalian Ingin mencobanya Silahkan ya Jadi kita caranya Seperti ini Jadi ini Nomor 400 Masih kekasaran ya Hamplusnya Supaya agak halus Kita adukkan lagi Seperti ini Langsung lanjut Ke hamplusan guys Semua ya Harus rata Karena ini sudah Diclear Jadi saya menggunakan Hamplusnya Yang Nomor 400 Yang bekas ya guys Jika kalian punya Hamplus nomor 1000 Boleh ya Oke Tahap berikutnya Saya bikin Inian ya Buat Biar tidak usah Dipegangin ya Jadi seperti ini Caranya Kita masukkan Ke Bagian Upliknya ya Sudah saya Hamplus Nah seperti ini Biar gampang Yang nyemprotnya ya guys Ini tahap berikutnya Saya akan lakban dulu guys Ininya guys Nah jadi seperti ini guys Ditutup dulu Sama lakban ya Baru kita Disemprot Cat putih ya Oke kita siapkan dulu ya Spraygan ya Sudah buka Lalu masukkan Cat putih dulu ya guys Cat putih yang sudah Dicampur Secukupnya Secukupnya saja ya Oke kita lanjut Penyemprotan ya guys Oke guys Ini harus diperhatikan ya Pada sahabat-sahabat pemula Yang mau Menirunya Kita akan Tuangkan Tuangkan minyak tanah guys Ini bukan tenor ya Ini minyak tanah Secukupnya saja Tuangkan ke sini Oke Lalu kita Langsung membuat Marmernya ya guys Oke Pertama Siapkan dulu Kawas ya Sama Yang tadi Sudah dituangkan ke sini Minyak tanah ya Kita secoling ke sini Baru kita Kawaskan Ke sini guys Yang sudah dicat putih Oke Jadi tahap berikutnya Kita akan Cokcerok ya guys Semacam ini Kalau sudah rata Langsung diginikan ya guys Ini motifnya Marmer yang warna hitam ya guys Ini juga bisa Menggunakan plastik ya Menggunakan plastik Kita bejek-bejek dulu Lalu kita Cocorkan ke sini ya Jadi saya menggunakan Kuas saja Seperti ini Jadi saya sarankan Kalau bisa Ini seolah-olah Kita bisa saja ya guys Karena ini Kalau misalkan Nyokceroknya Seperti ini Ragu-ragu Jadi tidak bakalan selesai Oke Hasilnya seperti ini ya guys Jadi ini Jangan sampai dikeringkan ya Jadi kita langsung Dimotif Apa aja ya Sama kalian Kalau misalkan ingin menirunya Jadi saya akan Motifnya Dengan media Angin ya guys Seperti ini Ini kosong ya guys Nah Jadi akan Kasih Bintiknya Dengan media Angin ya guys Jadi hasilnya Seperti ini guys Ini media Angin ya Yang saya gunakan Media angin Jadi anginnya Tergantung kalian ya Oh gede apa Mau kecil Terserah ya Nah Jadi kalau misalkan Sudah hasilnya Seperti ini Kalau misalkan Belum kena Semprotan Pernis Ataupun clear Jangan kita sentuh dulu ya guys Tungguin kita Benar-benar kering Lalu kita Pernis Baru boleh Di Pegang ya Ini saya sarankan Jangan dipegang dulu Kalau sudah Seperti ini Ya Oke Kita langsung lanjut Ke bagian O-clicknya Oke mungkin itu Sudah kering ya guys Jadi kita Langsung Clear ya Ataupun Pernis Masukkan Pernis Yang saya Sudah Oplos tadi ya Cukupnya saja Lalu kita Perniskan Ke bagian Pokor ya Yang sudah Dimotif Marmer Jadi pertama Kita Pernis Ataupun Clear Tipis Aja dulu ya Baru kita Jemur lagi Sudah gitu Langsung Dipernis Lagi ulang ya Oke Perniskan Perniskan oke jadi seperti itu ya tata cara dan bahan-bahannya jadi saya sudah ijasahkan kepada kalian semoga kalian bermanfaat dan ini sangat bermanfaat sekali bagi yang suka di finishing nah mungkin sekian dulu dari karya lokal bila hitopi kuali hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh